Intro Jadi ya Alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 Saya dan Namirah telah melahirkan seorang putri bernama Haula Saila Kamil Yang tadi dengan proses sesar Sebenarnya hari ini sangat tidak direncanakan untuk lahiran Karena kebetulan tanggal ini bertepatan dengan Sailang tahun yang ke-27 Jadi kayak ini satu hal yang sangat tidak kebetulan Jadi beberapa hari lalu jadi memang dokter udah bilang Kayak Haikal Namirah kamu bisa lahiran mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 10 Januari Kata dia gitu Tinggal silahkan kamu pilih Nah karena memang dari awal VV50 nih mau normal atau sesar Kayak aduh pingin sesar atau normal ya gitu Ikut hipnobert sama Bulani ikut konsultasi ke temen-temen Akhirnya dia lebih mantap aku kayak mau sesar aja deh Oh yaudah aku bilang aku support apapun keinginan kamu Cuman aku bilang Cuman aku tuh gak suka kalau kita mendelui kendak Allah Aku bilang Jadi aku pingin kamu mengalami proses pecah ketuban dulu Jadi memang pada saat itu memang anak itu harusnya keluar gitu Terus dia juga sepakat gitu Kayak yaudah kita ngalamin proses itu aja deh gitu Terus dia juga sepakat gitu Kayak yaudah kita ngalamin proses itu aja deh gitu Karena menurut aku takutnya Kalau misalnya kita paksain keluar Like say tanggal 3 kemarin Dikluarin Ternyata ada satu hal yang memang belum selesai gitu Walaupun kata dokter udah gak apa-apa Cuman kan yang hak kuasa pasti lebih tahu Ketika dia pecah ketuban Tandanya memang harus udah keluar kan Jadi kalau buat aku kayak Lebih baik pas dia pecah ketuban Baru kita proses untuk sesar gitu Akhirnya Semalem itu masih jalan-jalan ke daerah Cilandak Ada mama kulang tahun Jadi kayak masih sangat santai Cuman ini udah ngomong dari paginya Kayaknya perut aku sakit deh kata dia Mules deh Ya aku cuma bilang kayak ya ya emang Pasti begitu kok Karena kata dokternya Kamu akan mengalami kontraksi-kontraksi kecil ya Sampai nanti proses kamu lahir kata dia gitu Oh yaudah jadi pasti memang akan banyak proses kontraksi kecil Jadi yaudah aku ngingetin Namira kayak ini pasti memang kejadian kok gitu Yaudah santai aja akhirnya Aku sugest kayak ini gak apa-apa santai Akhirnya dia tetep ikut kacar lontong mamaku makan segala macem Tadi malem pun jam 12 Malah aku yang sakit Aku asma Asmaku kambuh gitu Tiba-tiba Akhirnya sama dia dibantu diurusin Bahkan masih sempet ngurusin aku yang kena asma Terus jam 12an lewat Dia ngasih aku surprise sama keluarga gitu Rame-rame Mama, Papa, Adek gitu Pada ngumpul ngasih surprise Masih ngumpul sama keluarga yang lain Semalem tuh masih di kamar Biasa ini sama adekku, ini Papa Mama, ini Namira gitu Jadi masih bener-bener ngumpul semalem gitu Buat kena ingin ngasih tau Iya buat dikasih surprise gitu Jadi masih dianya juga fine-fine aja gitu Terus akhirnya jam 1 Setelah aku asmanya udah agak sembuh Terus Namira juga udah Udah selesai surprise nya Kita udah masuk kamar Ya udah kita Kata dia kita istirahat ya Ya udah kita tidur yuk gitu Cuman dia bilang Kayaknya aku besok mau ke dokter deh Karena perut aku nih kok kayaknya Apa ya Mulus-mulus terus Oh ya udah gapapa Besok pagi kita ke dokter aja Harusnya itu janjainya hari tanggal 10 Januari Rabu depan gitu Cuman akhirnya dibilang Harusnya itu janjainya hari tanggal 10 Januari Rabu depan gitu Cuman akhirnya dibilang Mau hari ini kesini Oh ya udah Terus jam 4 pagi Aku dibangunin sama dia Kai 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 Kenapa nah Aku juga masih tiduran Masih lemes Karena masih abis asma Jadi kayak masih santai Terus kata dia Aku Mulusnya parah nih Oh ya sabar aja Sabar iya iya Pasti Pasti emang gitu kok Kai tapi ini mulus banget Iya iya kan Memang ada kontraksi kecil Itu masih merem juga ngomongnya Jadi kayak Masih kayak santai banget Iya iya santai 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 Terus Ternyata Dia ngomong Dia duduk Pas dia duduk Aku cuman megangin badannya aja Jadi ya udah Santai aja Santai Nanti kita pagi-pagi langsung ke dokter ya Terus tiba-tiba Kai Ini apaan keluar Kai aku pecah ketuban Hah pecah ketuban Langsung loncat dari tempat tidur Hah pecah ketuban Pas dia ternyata udah ngerembes Aku kayak Ini harus ngapain Oke langsung ke WC Sikat gigi Cuci muka Ini harus buruan bangun Buruan bangun Terus kayak Masih pake baju tidur Kelana boxer Dia bahkan gak ganti baju Cuman pake Atasnya mukena Dia udah yang kayak Udah buruan Aku udah gak kuat nih Kai ini udah keluar lagi nih Kok ini ada merah-merahnya juga Ini darah ya Aku kayak Oh iya tenang aja Tenang Apalagi gue juga gak tenang Ini apaan Gue juga gak tau kan Terus Aku cuman sepet pake Kita naik ke ruang bersalin Pas dicek Pake kertas PH Memang ini air ketuban Dinyatakan Terus Dibilang Saat ini udah bukaan satu Jadi Yaudah Dokternya telepon Kak lu mau gimana? Mau sesar? Mau normal? Gak sesar dok Gitu 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 Terima kasih.